Diketahui pemain Timnas Indonesia Barnabas Sobor Memposting kata kasar usilaga Timnas Indonesia VS Guatemala U20 Namun tak diketahui pasti kata kasar apa yang diunggahnya Sebab setelah ditelusuri, postingan itu sudah dihapus olehnya Terlepas dari itu profil Barnabas Sobor menarik untuk dikulik Dilansi dari transfer mark, Barnabas Sobor merupakan pemain kelahiran Jayapuda 13 Februari 20 tahun silam Dia memulai debutnya di klub akademi Persi Davon Davon Soro pada tahun 2017 Dua tahun di sana Persi Pura Jayapuda Mendatangannya pada April 2019 Sempat dilepas Persi Pura setelah itu akhirnya dia direkrut oleh Persa Wangi, Bayu Wangi Lalu pada 1 Mei 2022, ia resmi bergabung dengan Persija Jakarta Namun dirinya minim mendapatkan menit bermain Akan tetapi kemampuannya disorot oleh Sintayong Sampai pada September 2022, ia dipoyong untuk ikut latihan di Turki Setelahnya dia dipercaya bermain di Laga Ujicoba Timnas Indonesia U20 VS Moldova U20 sebagai kapten Namun ternyata dia kerap melakukan kesalahan yang membuat geram Sintayong Sempat dipanggil lagi di Persiapan Bela Asia U20 2023 Namun dia belum memperlihatkan kinerja yang baik Alhasil di 3 Laga Ujicoba pada Turnamen Mini Internasional 2023 Ia tak dimainkan sama sekali oleh Sintayong Parahnya usil Laga Pamungkas Turnamen itu melawan 2 telama U20 Diketahui ia mengunggah kata kasar kepada sekuat Garuda Nusantara Hal itu membuatnya teracam disorot dari sekuat Timnas Indonesia U20 Di Bela Asia U20 2023 Terima kasih telah menonton!